Oke bos, salam jumpa, bertemu lagi bersama saya orang biasa Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat animasi tombol subscribe dan lonceng bos Nah, seperti apa penampakannya bos? Seperti ini bos Oke bos, kira-kira seperti itu Tetapi sebelum kita mulai, saya ambil kursi dulu ya Tunggu sebentar Ya, kursi saya ini ada rodanya bos, jadi tinggal dorong saja Langsung jalan Capek juga bos, berdiri terus Oke bos, kita buka hp-nya Nah, langkah pertama yang kita lakukan bos Di sini kita terlebih dahulu akan mendownload animasi dari tombol subscribe itu sendiri bos Nah, caranya seperti ini bos Kita masuk ke aplikasi youtube Ya, setelah masuk kita ketik di kolom pencarian Animasi tombol subscribe bos Ya, di sini sudah banyak tersedia bos Animasi tombol subscribe Nah, apabila bos-bosku khawatir akan terkena copyright atau hak cipta dari video yang akan kita download ini bos Nah, di sini bos-bosku lihat di sudut kanan atas, di sini ada ikon garis 3 bos, kita klik Kemudian di sini kita pilih creative common Lalu terapkan Nah, inilah bos video-video Animasi tombol subscribe button itu yang sudah terbebas dari hak cipta bos Nah, silakan bosku pilih salah satu Setelah dipilih, misal kita ambil yang ini Ya, kita pilih yang ini misal Kemudian kita akan menyalin link video ini bos Caranya kita klik bagikan Lalu kita salin link Ya, setelah salin link kita keluarkan bos Kemudian kita masuk ke aplikasi ucbrowser Ya, ini aplikasi ucbrowser bos Bagi bos-bosku semua yang belum memiliki aplikasi ucbrowser di sini Kami sediakan linknya di kolom deskripsi untuk menginstall aplikasi ucbrowser ini Nah, setelah masuk ke ucbrowser bos Kita masukkan di kolom pencarian Kita ketik di sini save from net Save from net Oke Ya, maka akan tampil seperti ini bos Kita sudah masuk ke situs save from net Nah, setelah masuk ke situs ini bos Kita masukkan di kolom pencarian save from net ini Kita salin Ya, kita salin link yang kita salin tadi bos Lalu kita klik yang warna hijau Ada tanda panah di warna biru maksud saya Ya, tanda panah ke kanan Ya, maka akan terbuka seperti ini bos Nah, di sini sudah terlihat di bagian bawah bos Di sini ada pilihan resolusi yang ingin kita ambil Atau ingin kita download Di sini pilih saja yang 720 bos Ya, pilih yang 720 Setelah kita pilih yang 720 Maka dia akan mengunduh video ini bos Nah, saya tidak akan mengunduh video ini bos Karena saya sudah memiliki video animasi subscribe button sendiri bos Nah, apabila bos-bosku mengalami masalah Untuk masuk ke situs save from net ini Ketika dicari di UC Browser Save from netnya malah tidak keluar bos Caranya bos Kita kembali lagi bos Cara alternatif ya Andaikan kita sudah masuk ke Baru masuk ke UC Browser Kita cari di kolom pencarian ini Kita salin link tadi bos Kita tempel di sini Ya, maksud saya kita tempel Kita tempel link Dari video yang kita salin linknya tadi Kemudian Kita edit link di atas ini bos Ya, di sini sudah ada linknya Kita edit Di sini kita hapus M.nya kita hapus Ya, kemudian kita tambahkan huruf SS Ya, jadi kita tambahkan huruf SS di depan YouTube Kita go Ya, maka akan masuk ke situs save from net ini bos Nah, bos setelah videonya kita download bos Kita keluarkan Lalu kita masuk ke aplikasi KineMaster Nah, di sinilah kita akan membuat animasi tombol subscribe itu bos Caranya kita ambil Proyek baru Kita klik icon plus ini Kemudian kita pilih proyek kosong Nah, kemudian kita masukkan Video dari animasi tombol subscribe Yang tadinya sudah kita download Dan saya sudah mendownload bos Kita ambil di peramban media Kemudian kita masukkan videonya Oke Nah, setelah masuk videonya seperti ini bos Sekarang kita tinggal memilih Jenis atau model Animasi subscribe yang kita inginkan bos Nah, saya pilih yang ini bos Nah, jangan lupa bos Kita harus memilih Yang mempunyai background hijau bos Seperti ini bos Karena kalau background hijau seperti ini Nantinya bisa dibikin transparan Atau dihilangkan bos Nah, kita putar dahulu untuk memotong bos Ya, kita tandai disini Kemudian nanti kita tandai lagi Pas dia menghilang bos Cara menandai cukup di Tekan penunjuk waktu disini bos Yang ada di atas bos Ya, maka dia akan berubah menjadi ungu Seperti ini bos Nah, disinilah kita akan memotongnya bos Kita klik Ini kita potong ke kanan Kemudian ini kita potong ke kiri Ya, seperti ini bos Jadi nanti dia Akan seperti ini bos Nah Tugas kita disini hanyalah mengisikan Icon dari channel kita bos Icon dari channel kita Dan juga namanya bos Nah, sekarang kita perbesar dahulu bos Secara memperbesar Klik dua jari Kemudian lebarkan Nah Lalu kita pergi ke Waktu animasi tombol subscribe ini Muncul sempurna bos Kita play Ya, kita pause disini Disinilah dia Muncul sempurna bos Lalu kemudian kita Tambahkan Tambahkan Icon channel kita bos Kita ambil di lapisan Kita ambil di media Kemudian kita ambil Icon channel kita Ini icon channel saya bos Nah, setelah seperti ini bos Ini masih berbentuk Persegi bos Kita akan membuat Ini menjadi berbentuk Lingkaran bos Sekarang kita ambil di icon pemangkasan Di kolom pemangkasan Ya Lalu kita aktifkan topeng Ya Ini sudah bulat bos Untuk menentukan topeng Ini disini ada bos Nah Disini kita pilih yang bulat Apabila Nantinya Bos-bosku malah bukan yang bulat Ya Sekarang kita pangkas Nah Ini untuk menyesuaikan Tinggal kita geser seperti ini bos Oke Setelah selesai kita pangkas bos Kemudian kita Klik yang ini bos Ya Lalu Sekarang kita tinggal Paskan Kita paskan ke Bulatannya bos Nah Kira-kira seperti ini bos Ya Mungkin kurang sempurna Silahkan bos-bosku Bikin sebagus mungkin Dipasin Sepas mungkin Sepas mungkin Oke Kira-kira seperti ini bos Kemudian disini kita akan Menyisipkan Text Atau nama dari Channel kita bos Kita klik lapisan bos Kita pilih text Kemudian disini kita Masukkan Masukkan nama channel kita Masukkan nama channel kita Ya Seperti ini bos Kemudian kita pilih warna Yang ada icon bulatan Yang warna putih ini bos Kita ambil warna hitam Kemudian disini kita Klik lagi Icon AA Untuk menentukan huruf Nah disini saya ambil yang ini bos Noto serif bolt Kemudian kita geser ke bawah Kita Non aktifkan bayangan bos Nah Maka selanjutnya akan kita atur Besar kecilnya bos Kita tinggal geser seperti ini bos Ya Kita geser sedikit lagi Oke Kira-kira seperti ini bos Nampaknya kurang kecil bos Kita Kecilkan sedikit lagi Kita geser Kemudian kita kecilkan Ya Seperti ini bos Kita akan memutar Hasil jadi sementara bos Nah disini kita Akan menentukan Atau mengatur Animasi masuk dan animasi keluarnya bos Supaya nampak lebih menarik bos Atau lebih pas bos Disini kita klik Yang bagian gambar Kemudian kita tentukan Animasi Dalam animasi Atau animasi masuknya bos Disini kita Saya ambil Usap Seka ke bawah Ya seperti ini bos Ya Lalu kita pilih kecepatan 1 0 0,9 Oke Kemudian kita ambil Animasi keluar Kita tentukan Kita pilih Seka ke atas Seka ke atas ya bos Seka ke atas ya Lalu kita pilih 0,8 Agak Dia percepat sedikit bos Nah begitu pun untuk Tekstnya bos Samakan saja Oke Sekarang kita putar Hasil sementara bos Ya sepertinya ini kurang maju bos Kita majukan saja Kita majukan seperti ini Kita tekan Tahan Kemudian kita geser bos Nah Yang bagian belakang disini Kita perpendek sedikit Oke Kita potong saja Ya Sekarang kita tes lagi bos Nah maka jadinya akan seperti ini bos Inilah hasilnya bos Kemudian Setelah ini bos Setelah kita dapatkan hasilnya bos Sekarang kita Menyimpan ini bos Kita klik icon bagikan Di sebelah kiri Lalu kita simpan video Kita ambil Yang paling Kualitas yang paling bagus bos Yang paling atas Oke Sedang mengekspor proyek Sedang menyimpan bos Oke Sudah jadi bos Selanjutnya kita kembalikan Sekarang kita akan Mengetes Tombol subscribe Yang baru kita bikin bos Kita bikin proyek baru bos Ya sekarang kita Masukin Latarnya Atau Mungkin videonya Ya Seperti ini bos Lalu kita Taruh Dimana Posisi Animasi Tombol subscribe Itu akan kita munculkan bos Ya Kita ambil di posisi ini Misal bos Lalu disini kita Pilih Lapisan bos Ya Kita ambil di Media Kemudian kita ambil Animasi yang Sudah kita bikin Dari bos Ini di Portler Export Kita pilih Ya Inilah dia bos Nah Seperti ini bos Ini hasil sementara bos Kita putar Ya Seperti ini bos Nah disini kita akan Menghilangkan background Warna hijaunya bos Caranya gampang bos Klik saja Kemudian kita ambil Kunci kroma Ya Kemudian kita aktifkan Kemudian yang di bawah sini Kita setarakan bos Biar hilang sempurna Nah Kita coba lagi bos Nah oke bos Hasilnya seperti itu bos Sudah selesai Cukup gampang Silakan Dipraktekan Semoga Bermanfaat bos Apabila Memang Bermanfaat Video yang kami Bikin ini bos Kami persilakan Untuk menekan Tombol subscribe Di bawah Dan terima kasih Amin 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 Amin